Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi cara menghapus video yang disimpan ke tonton nanti di Youtube. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita buka Youtubenya terlebih dahulu. Kemudian disini misalkan saya menambahkan video ke tonton nanti ya. Oke, saya akan tambahkan yang ini saja. Pilih titik 3, lalu pilih simpan ke tonton nanti. Tunggu sebentar, nah sekarang sudah disimpan ke tonton nanti. Nah, untuk melihat dan menghapusnya, kalian pilih tulisan anda yang ada di sebelah kanan bawah. Lalu geser ke bawah ya, tunggu sebentar. Nah, disini bakal muncul video tonton nanti dan juga playlist. Tunggu sebentar, ini tergantung koneksi dari jaringan HP-nya ya. Oke, kita geser ke bawah. Nah, ini sudah ada video tonton nantinya ya, kita pilih. Oke, tunggu sebentar sampai muncul. Nah, ini sudah ada. Nah, teman-teman, untuk menghapus video tonton nanti ini, kita pilih titik 3 di sebelah kanan video. Lalu ada keterangan hapus dari tonton nanti. Nah, ini cara menghapusnya. Kemudian cara yang lebih mudah, disini kalian bisa geser ke sebelah kiri seperti ini. Lalu pilih ikon hapus ya. Jadi kalau ini lebih mudah. Geser ke sebelah kiri lalu hapus. Jadi teman-teman, ada dua pilihan. Bisa pilih titik 3, lalu pilih hapus dari tonton nanti. Bisa juga geser ke sebelah kiri. Lalu pilih ikon sampah atau ikon hapus. Seperti itu ya. Oke ya, teman-teman. Itu dia tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bermanfaat. Bermanfaat.